Hai uang lep jenai dinengkono ya iso kata uloh saksanya buk betul rektor aslinya ku basi amat basi amat waktu itu ya asalnya uang cuma menengkono iso dari watu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya pemirsa di momen kali ini kita akan coba mengeksplor sebuah punden ya yang berada di desa pamatan kecamatan tongas kabupaten probolinggo jawa timur teman-teman nah disini ada sebuah punden dari yang dikenal masyarakat setempat itu bah buyut bah siamat begitu ya bah buyut watu nah sudah terlihat disana ya bangunan bercungkup begitu dan ada pohon juga awal ini ku kan nipikan saksanya buk betul rektor aslinya ku basi amat basi amat menurut tutur warga ya basi amat atau bah buyut siamat ini dulu adalah seorang pertapa ya orang yang pertama kali yang membabat alas desa pamatan ini asal usul dari desa pamatan itu sendiri mengambil dari kata bah siamat gitu jadi pamatan teman-teman oke nah uniknya beliau bertapa itu sampai membatu teman-teman bah siamat itu bukut tercow bah siamat nah terus diri juluk basi amat paling lama-lama awal ini tidak ada umong tidak ada anu alas cuma dari ini itu watu watu itu ya asal umong cuma penenggung itu dari watu permisi assalamualaikum nah disini kita sudah bisa melihat ya sebuah arca atau patung ini tempat sakral yang sangat luar biasa teman-teman permisi nonsewu assalamualaikum nah coba kita masuk ya teman-teman nah disini kita bisa melihat sebuah arca yang sedang duduk bersila dan tangannya itu disatukan ke dada nah ini menurut warga ini adalah jelmaan atau apa namanya ya perwujudan dari basi amat tersebut teman-teman ini cerita dari warga ya dan diyakini oleh masyarakat setempat ini adalah leluhur dari warga desa pamatan ini coba diperhatikan teman-teman memang kalau kita lihat ya beliau sedang duduk bersila seolah-olah beliau memang sedang bertapa begitu ya dan disisi belahnya ini ada sebuah batu ya nah ini batu apa saya kurang paham teman-teman diatasnya juga ada batu yang sedikit bulat begitu disini juga ada batu nah seperti ini banyak bunga juga yang sudah mengering teman-teman ya Allah ini kejadian di luar nalar ya bertapa sampai membatu nah disini ada sebuah kayu ya ada tulisan wah buyut disini kalau kita lihat juga ada tempat sakral teman-teman ini tempat sakral begitu ya ada sebuah batu yang bentuknya tuh unik begitu seperti ini teman-teman oh berarti arca itu sempat hilang gitu pak ya hilang hilang artanya tuh ngomong gitu lho ketika arca itu diambil terus ada yang tanya tanya arca nya yang bila yang bicara itu dimak dijualnya tuh udah tau biasanya kembali tapi tapi setelah terakhir udah kembali sampai saat ini arca tuh hilang hilang yang hasilnya hilang hasilnya hilang seperti ini teman-teman nah kalau kita lihat beliau seolah-olah bersilah memang bersilah dan menyatukan tangannya ke dada seolah-olah beliau memang menyatukan diri kepada Tuhan yang maha kuasa di luar nalar begitu ya kejadian di luar nalar yang sangat luar biasa begitu ya percaya atau tidak percaya ini fakta teman-teman dan ini diakini oleh warga setempat ini adalah mbah buyut atau leluhur dari desa pamatan teman-teman berarti dulu ya ada yang berdiri ada yang duduk sila oh berarti bukan satu arca berarti ada ada dengan perempuan yang laki-laki duduk sila yang perempuan berdiri nanti kendil 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 yang perempuan pegang kendil ada pulungnya itu berarti memang dari dulu sudah ada arca disitu dan juga menjadi kunden desa kunden desa pamatan setidaknya warga itu peduli akan sejarah leluhurnya menghormati beliau tetap dilestarikan tetap dijaga kelestariannya sampai saat ini dan disini cukup bagus ya bangunannya nah ini teman-teman kayaknya baru ini teman-teman ya itu bapak sendiri menaksikan gitu ya ikut-ikut ngikutin tradisi di sebelah selatan kita bisa melihat gunungan tengger yang sangat indah dan luar biasa karena kita berada di kawasan lereng gunung tengger di wilayah lereng gunung tengger keindahan alamnya yang sangat luar biasa dan indah di luar nyalar kejadian dari mbak siamat itu sendiri memang luar biasa beliau adalah seorang bertapa atau yang membabat alas terus bertapa sampai membatu sehingga menjadi cikal bakal dari nama desa pamatan dari ini banyak kaburan bunga banyak kaburan bunga dan ada batu yang cukup unik teman teman seperti yang kita lihat seperti ini bentuknya unik dan batunya batu andesit teman teman dan di sekitarnya itu banyak taburan bunga nah ini cukup sakral begitu ya mungkin ada hubungannya dengan bah siamat atau ada hubungannya dengan leluhur dari desa pamatan ini teman teman semoga saja hal-hal yang seperti ini ini tetap lestari ya untuk sebagai rasa syukur atau penghormatan kepada leluhur tetap dilestarikan dengan uri-uri sejarah begitu ya terima kasih sudah menonton semoga tayangan ini bermanfaat salam muda ya salam lestari di dunia saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahaiyuuu selamat menikmati